Intro Tahun 2022 merupakan tahun ketiga kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita sudah membuktikan bahwa kita telah mampu melewati gelombang pertama dan kedua COVID-19. COVID-19 masih bersama dengan kita dan kini telah memasuki gelombang ketiga. Dengan varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya, yaitu varian Delta. Varian Omikron ini memiliki gejala lebih ringan jika dibandingkan dengan varian Delta. Namun, kita tetap harus waspada karena Omikron dapat menimbulkan gejala yang berat sampai kritis pada kelompok rentan seperti langsia, orang dengan komorbid, dan belum vaksinasi. Kapasitas isolasi dan aisi COVID-19 secara nasional masih terjaga dan dapat dipintahkan sesuai dengan perkembangan kasus yang ada. Selain itu, Kementerian Kesehatan sejak angka 19 Februari 2022 sudah memperluas layanan telemedicine tidak hanya di Jawa Bali, tetapi juga di kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Telemedicine merupakan layanan yang mempermudah pasien-pasien isolasi mandiri mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis jika hasil tes PCR dan antigen positif dan dilakukan di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New Oricode atau NAR, Kementerian Kesehatan. Jadi, kalau teman-teman ada yang terpapar COVID-19, tidak perlu khawatir apabila tanpa gejala atau OTG atau gejala ringan, namun tidak memiliki komorbid dan bukan dari kelompok langsia. Kami mengimbau agar lakukan isolasi mandiri atau isolasi tertusat serta lakukan konsultasi melalui telemedicine yang telah dikediakan oleh Kementerian Kesehatan. Protokol kesehatan, vaksinasi secara lengkap termasuk booster dan kontrol teratur penyakit komorbid telah terbukti menjadi proteksi terbaik melawan COVID-19. Dukung upaya pemerintah dalam mendorong laju vaksinasi karena telah terbukti bahwa 68% kasus kematian di bulan Februari 2022 akibat COVID-19 dialami oleh pasien-pasien yang belum melakukan vaksinasi secara lengkap. Mari kita ajak teman-teman dan keluarga untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi lengkap termasuk booster agar terhindar dari resiko terburuk akibat terpapar COVID-19 dan kita bisa segera keluar dari pandemi ini. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!